Dan riba itu pada prinsipnya yang paling umum itu ada riba nasiah dan riba di dalam transaksi enam jenis hal yang harus sama yaitu adzabubidzahab, walviddatubidzah itu yang utama emas dan emas, perak dan perak, beras dengan beras, intinya makanan pokok karena sekarang transaksi itu tidak menggunakan emas ya, pakai uang maka uang dengan uang itu harus sama baik jual-beli maupun utang-biutang kalau utangnya atau utang-utangnya satu juta ya dikembalikan satu juta, tidak boleh ada ke penambahan nilai maupun manfaat nilai itu satu juta tadi, jadi satu juta dua ratus atau manfaat dipinjemi tapi nanti dibonceng dari kampus ke rumah kalau bonceng itu karena minjemi itu, ini manfaat juga itu riba juga, jadi riba itu tidak mesti dalam bentuk rupiah boleh nggak kalau bawa tengtengan gitu bawa souvenir apa ini, air botol misalnya kalau itu bagian dari transaksi itu, itu riba itu kecuali kalau tidak disyaratkan misalnya si A pinjam kepada si B satu juta rupiah dan dikembalikan lebih satu koma dua misalnya boleh apa tidak sebenarnya boleh kalau tidak disyaratkan di awal yang tidak boleh itu kalau disepakat ini di awal nanti wajib dikembalikan sekian itu namanya riba tapi kalau enggak itu boleh karena Rasulullah SAW pernah punya utang kambing dan dikembalikan dengan jenis yang lebih baik itu artinya boleh karena itu bab amal saleh yang penting tidak ada kesepakatan di awal kalau ada yang kesepakatan itu ya enggak boleh kalau ngasihnya di awal bagaimana? datang ke rumah bawa apa gitu terus pinjam duit itu boleh apa tidak biar mempengaruhi pikirannya ini dibawain masa enggak dipinjemi gitu para ulama mengatakan jika orang ini sudah biasa main dan main ke rumahnya bawa sesuatu udah biasa mau utang mau tidak utang itu udah biasa bawa begitu maka itu boleh tapi kalau biasanya enggak bawa-bawa terus hari itu karena mau utang bawa-bawa itu jadi tidak boleh itu riba karena ada niat nambah itu alatil itu mempengaruhi orang orangnya itu memberi pinjaman gara-gara bawa sesuatu terima kasih terima kasih terima kasih